Intro Sakit dan sedihnya hatiku ini Menahan dan menerima semua ini Masihkah ada pagi yang menggantikan malam Tak ada lagi retap tangisan membasahi hidupku Dimanakah makanya kebahagiaan Yang dapat mengusir pahit hidup ini Seandainya ku bisa untuk memilih Mungkin hidup tak sesulir ini Ku ingin semua ini cepat berlalu Rasa dan dunia berganti yang baru Yang ku rindu Seandainya ku bisa untuk memilih Mbak, harus berapa kali sih saya bilang sama mbak Saya itu bukan maling, mbak Saya nggak nyuri Saya nggak nyuri uang nyonya Justru mbak yang ambil uang saya Apa? Jadi kamu nanti saya nyuri? Eh, asal kamu tahu aja ya Semua orang itu udah tahu Kalau kamu itu maling Mau kamu bilang uang itu dari nane kamu Nggak ada yang percaya atau nggak? Bu, ibu Iya, pak Ya Allah Anak siapa, pak? Kenapa dia? Tadi saya teman di hutan, bu Kasian, bu Dia pasti kedinginan Saya belum masuk, ya, bu Iya, pak Cepat, pak Jadi kamu nggak mau pulang? Bu, jangan suruh Suci pergi, ya Enggak, nak Enggak Kamu tinggal di sini aja sama ibu, ya Enak, ya Suci mana? Anak itu kabur, pak Kabur? Kenapa kabur? Dia kabur karena malu Ketauan nyuri uang yang nyonya, Juragan Nyuri uang? Nyuri uang di mana? Sisa uang belanja yang di atas TV, pak Sisanya 5 ribu Loh Uang yang di atas TV itu kan Bapak yang ambil Waktu itu Bapak nyari uang kecil Tapi Bapak lupa bilang sama ibu Tapi Juragan Waktu saya geledah Suci Di sakut celananya itu ada uang 5 ribu Dari mana? Suci dapat uang 5 ribu itu Mana saya tahu Pokoknya Uang yang di atas TV itu Saya yang ambil Aduh Uang yang Suci pegang 5 ribu itu Uangnya siapa? Dia bilang sih Dari neneknya Tapi mana mungkin Neneknya itu kan orang miskin Mana mungkin Dengasih cucunya uang 5 ribu Buat beli beras aja susah Ya bisa aja Suruh Sarman cari Suci Apa? Mau bicara lagi kamu Saya capek denger kamu bicara Biar disini Pak coba makan ya Suci kamu kenapa nak? Nih Ayo minum dulu ya Nih Ayo nak Dimakan apelnya Ayo dimakan Jangan malu-malu ya Enak kan apelnya Suci Nanti kalau kamu sudah sehat Saya ntarin kamu pulang ke rumah orang tua kamu ya Bapak Bapak ini ngomong apa sih? Karena ibu udah bilang Kalau Suci ini akan tinggal sama kita Suci kan masih punya keluarga Nanti kalau orang tuanya Nanti kalau orang tuanya nyariin dia gimana? Enggak kok pak Bapak saya pasti gak nyariin saya Mungkin dia kira Saya masih kerja di rumah juragan Gani Tapi nanti kalau juragan kamu nyariin kamu di rumah orang tua kamu gimana? Pak Saya mohon Biarkan saya tinggal disini dulu Suci Saya tidak melarang kamu untuk tinggal disini Saya cuma khawatir sama orang tua kamu Mereka pasti bingung Apa kamu gak kepengen ketemu sama ibu kamu? Tolong Jangan ntarin saya pulang Nanti Kalau saya pulang Bapak saya pasti nyuruh saya ke rumah juragan lagi Pak Saya gak mau balik kesana Yaudah yaudah Kamu tinggal disini aja ya Sama ibu Nih Sekarang Bukas makan lagi ya Kamu makan yang banyak Biar sehat Nih ya Sarkoni Budi Ada apa mbak? Kalian berdua disuruh Nyonya Ke kampungnya Suci untuk ambil beras Beras apaan? Sekarang Suci kabur Dan dia udah dibayar Nyonya dengan beras Makanya sekarang Nyonya pengen kalian mengambil beras itu kembali Sekarang mbak? Enggak tahun depan Ya sekarang lah Ya sekalian Ditipan Nyonya buat Suci Pak Gue berhenti main serulingnya Tadi bapak cuma mencobanya aja Soalnya sulingnya sudah lama gak dipakai Suara serulingnya bagus pak Kamu suka denger musik? Iya pak Suci keluar karena denger suara seruling itu Kamu mau Bapak ajarkan main seruling? Iya pak Nih Coba Itu kamu bisa Horeh Horeh Si Cu bisa main seruling Horeh Selamat sore Apa betul ini rumahnya bapak Amir? Orang tuanya Suci? Saya Amir pak Ada apa? Kami berdua ini Untusan Juragan Gani Kami datang kemari Untuk mengambil sisa beras Upah Suci Maksudnya apa pak? Bukannya itu Upah hasil kerjanya Suci Betul pak Tapi Juragan menyuruh kami Untuk mengambil beras itu kembali Karena apa? Karena anak bapak kabur dari sana Kabur Bapak nih pak Pak Bicara apa kalian? Hah? Anak saya itu belum pulang Masih kerja di sana pak Anak bapak itu sudah kabur Dia tidak ada di sana Kabur? Kabur kenapa pak? Anak bapak ketahuan Mencuri uang nyonya majikan kami berdua Nggak mungkin pak Anak saya nggak mungkin mencuri Karena dia tahu saya akan memukulnya Kalau dia mencuri Tapi itulah buktinya pak Saya nggak percaya pak Kalau anak saya kabur Dia pasti pulang ke sini Hah? Eh! Ada apa ini pak? Kami disuruh kemari Untuk mengambil sisa beras Upah Suci Dabung Awas jangan pak Pak Pak! Pak! Pak jangan diambil berasjak pak Helo pak jangan diambil pak Masa bodoh! Ini titipan dari Suci Katanya uang ini ketinggalan di rumah Awas kalau anaknya semuanya pulang Saya hajar dia Tapi Suci belum tentu salah pak Kenapa kamu bilang kamu dari rumah itu belum tentu salah Semua orang sekarang tahu dia itu tukang nyolong Lebih baik kita tanyakan dulu sama Suci Kalau dia sudah sampai disini Salah Kalau dia sampai pulang saya akan hajar dia Tapi memang kita Kamu ini selalu dendungi dia Ini semua gara-gara kamu gak bisa mendidik dia Ini malu keluarga Asal Keluarganya pasti sedih bu Tapi mereka mengira Suci masih kerja pak Tapi kita tidak berhak menahan Suci untuk tinggal disini terus bu Kita kan gak nahan dia pak Seandainya kamu udah berada di alam lain Ibu doakan Semoga kamu bahagia anak Minah Kenapa kamu berdiri disitu Aku merasa Suci udah tinggal dunia bu Itu belum jelas Kita perdoa saja Suci itu gak tahu jalan Mungkin aja dia mau pulang Lalu dia menyusuri sungai Dan sekarang musim hujan Sungai itu pasti banjir Anak itu terlalu menderitamu Dia masih kecil Tapi dia udah harus kerja Dan dia juga dituduh balik Aku hanya bisa berharap Semoga dia bahagia di alam sana Sampai marble δio Si Jangan lupa oke Buk 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 Terima kasih telah menonton 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 Aku harus bisa ambil obat itu Kalau enggak penyakit ibu tambah parah Suci, ibu selalu berdoa buat kamu Semoga arwah kamu tenang disana Kasian Suci Hidupnya menderita, meninggal gak ada yang mengadakan selamatan Aku harus buat selamatan untuk Suci Tapi gimana caranya, aku gak punya uang Suci belum pulang juga ya Pak? Harusnya, harusnya tadi Bapak tidak menyuruh dia untuk mengambil tanaman obat itu Bu, Pak, Pak Bu, Pak, Pak, Suci pulang Ini obatnya, Pak, Bu Kamu kok kok, Kamu selamat? Kamu selamat, Pak, Enggak, kamu selamat, Pak Ayo masuk, masuk, masuk Bu, Suci pulang, Bu Bu, bohon aduh sekalian, Bu Kamu pasti kedinginan, ya Ayo kamu ganti baju dulu, ya Bu, obatnya langsung Suci tumbuk aja, ya Biar ibu cepat minumnya Kamu kok malah mikirin ibu, nak Kamu lihat diri kamu Kamu itu kotor dan basah Tadi Suci jatuh, hampir masuk jurang Terus siapa yang nolongin kamu? Ah, Suci berusaha sendiri Soalnya Suci ingat ibu mau minum obat Makasih, anak Yaudah sekarang kamu ganti baju dulu, ya Iya, Bu Pak Anak itu benar-benar membuat ibu bangga Sekaligus terharu, Pak Apa bapak masih tega Memisahkan ibu dengan Suci? Bu Kalau sandainya Suci anak kita Dan dia tinggal di rumah orang lain Kita pasti sedihkan, Bu Nanti Kalau musim hujan sudah selesai Saya akan antarkan dia ke rumahnya Saya harap ibu mengerti Minum, minum Iya Terima kasih, Pak Terima kasih Ada apaan sih, Pak Bun? Melatihin aja Mir, saya turut berduka cita, ya Iya, Pak Mir Saya tahu Almarhumah Suci itu anak yang baik Eh Jangan sembarangan kalian kalau ngomongnya Tenang, Mir Tadi istri kamu jual beras ke sini Jual beras? Iya, Mir Katanya uangnya untuk acara selamatan Almarhumah Suci Apa? Wah, itu kamu dapat dari mana? Tadi aku mau jual beras ke Pak Bun Tapi dia gak mau nerima Dia malah ngasih uang ini ke aku Kalau Amir tahu bagaimana Dia pasti marah Nanti biar Biar aku aja yang hadapi Minah! Minah! Kamu ini bikin malut suami aja Ngapain kamu pakai jual beras segala? Memangnya anak kita udah meninggal? Pak, tapi kenyataannya sampai hari ini Anak kita belum pulang juga Aku mau arwah anak kita Bisa tenang Sakit jiwa kamu Gak ada selamat-selamatan Awas kamu Sampai berani membantah Saya usil kamu Pak! Ini demi anak kita, Pak! Demi anak kita! Suci udah tidur, Pak Sudah, Bu Setelah Ibu pikir-pikir Bapak benar Suci harus segera kembali ke rumah orang tuanya, Pak Ibu rela Ibu harus rela, Pak Ibu tahu, Pak Ibu tahu rasanya Pedihnya seorang ibu yang kehilangan anaknya Syukurlah Kalau ibu sudah bisa ikhlas Ibu 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 Amir! 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 Pak, si tirahtriak, Pak Ibu, kamu mau melahir, Kal Tepat kamu salipantuan Cepat, Pak Kejamilah Ya, ya, ya Seandainya ku bisa untuk memilih PEDERA HUSSO PEDERA HUSSO PEDERA HUSSO PEDERA HUSSO Ayo, Pak Ayu, Pak Matangkosu, Dima PEDERA HUSSO PEDERA HUSSO TidakAre ni bila Dambi alami Diba Ayo, Minah, cepat, cepat, bantu. Ayo, Minah, tarang, Minah, terus. Tarang, Minah. Tarang, Minah. Tarang, maaf. Pak Ibu sudah lahir, Minah. Siapa menemani Ibu dulu di sini? Siapa mau pulang? Tapi Ibu sudah tidak apa-apa, Kona. Jadi kamu sudah bisa pulang. Nanti diantar sama Bapak. Iya, Suci. Nanti kalau kamu sudah ketemu sama orang tua kamu, kamu boleh ke sini lagi. Iya, Pak. Suci boleh ke sini lagi. Bu, nanti kalau Suci ke sini lagi, Suci mau merawat Ibu sampai sembuh. Minah, Min. Minah, gimana bayi kamu? Aduh, bayi kamu lucu sekali. Eh, kok ngelamut? Aku tuh kepengen kerja. Mungkin kamu ada kenalan atau siapa yang bisa nerima aku kerja. Mau kerja apa, Minah? Kamu kan baru selesai beres lahiran. Masa mau kerja? Aku ingin bantu suamiku. Kasian dia kerja sendirian. Paling nggak, aku kan juga harus kerja. Kalau kamu kerja, May kamu bagaimana? Pak! Baju Suci bagus nggak? Bagus. Bagus banget. Kamu pantas pakai baju ini. Pak, Ibu gimana? Memangnya kenapa, Suci? Ibu kan masih sakit. Nanti siapa yang ngambilin obat buat Ibu? Kan ada Bapak. Kalau Bapak sakit juga, gimana? Bapak pasti akan sehat-sehat aja, Suci. Kamu nggak usah khawatir, ya. Suci, ini buku-buku buat kamu. Ibu masukkan ke dalam tas, ya. Terima kasih, ya, Bu. Terima kasih. Ibu orang yang sangat baik. Suci nggak akan ngupain ibu. Suci, ini seruling punya Bapak. Kamu simpan baik-baik, ya. Seruling ini buat Suci, Pak. Iya. Bapak kan sudah janji sama kamu. Terima kasih, ya, Pak. Terima kasih. Kalau kamu sedih, kamu tiup serulingnya. Kesediaan kamu pasti akan hilang. Ibu masih sakit, ya? Enggak, nak. Ibu udah sehat, kok. Kita beranget sekarang, ya, Suci. Bu, saya beranget, ya. Siapin saya, Bu. Hati-hati, Ana. Ibu. Suci, kita beranget sekarang, ya. Sampai jumpa. Pak, kalau Bapak capek, kita istirahat aja dulu. Bapak kok, diem aja ya sama aku. Apa aku buat salah? Maafkan Bapak, Suci. Bapak bukannya tidak mau ngomong sama kamu. Tapi Bapak tidak mau kamu tahu kalau Bapak sedih, harus berpisah sama kamu. Kamu harus pulang agar keluarga kamu bisa mengurus kamu. Sebab Bapak tidak bisa mengurus kamu dengan baik. Aduh, Bapak hati-hati, Pak. Tenang, Suci. Kamu pegang sama Bapak kuat-kuat, ya. Aduh, Pak! Suci! Bapak! Bapak! Bapak, tolongin Suci, Pak! Suci, kamu tahan Suci. Kamu jatuh, Bapak! Bapak! Bapak akan membantu kamu. Bapak lagi ragu, Pak! Bapak, tolong! Peganganan, Bapak. Aduh, Suci. Pegang tangan Bapak. Aduh. Ya Allah, tolong selamatkan Suci. Tunggu Bapak, Pak! Apa kita akan nyatuh ke Bapak? Tidak, Suci. Kamu coba naik pelan-pelan. Aduh, pegang tangan Bapak kuat-kuat. Terus naik. Aduh. Tidak, Suci tidak mahu. Suci maunya sama Bapak naiknya. Kamu naik duluan, Suci. Nanti kamu bantu Bapak. Ayo. Ya, Pak. Ya. Ayo. 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 Bapak, bijak. Ayo. Bapak. Bapak. Suci. Bapak. Bapak. Bapak bertahan di situ, ya, Pak! Ikatkan ranting itu ke pohon. Pak, tahan, ya! Cepat, Suci. Bapak sudah tidak tahan. Pak, ayo cepat ambil akar ini, Pak! Suci akan tahan, Pak. Ayo, naik! Ayo, Pak, terus! Ayo, Pak! Terus! Ayo, Pak! Ayo! Bisa, ayo, Pak! Terima kasih. Aku bisa untuk memilih Pak, sepedanya gimana? Udah gak apa-apa Yang penting kamu selamat Kamu jangan mikirin berapa, Suci Sekarang Kamu harus meneruskan perjalanan ini sendiri Kamu ikutin terus jalan ini Sampai kamu keluar hutan Terus kamu ketemu sama jalan besar Terus, Bapak gimana? Bapak kan masih bisa jalan kaki, Suci Tapi, Bapak lewat mana, Pak? Masih ada jalan lain Nanti Bapak lewat situ Suci, pergi dulu ya Hati-hati ya Semoga kamu ketemu sama keluarga kamu, Suci Sampai jumpa di video selanjutnya Ibu, Nenek, Bapak! Suci, Bapak! Suci, Suci Suci, Cucuku Ibu Suci kangen sama Ibu Syukurlah kamu selamat, Nenek Ibu, Ibu Ibu kangen sekali sama kamu Nenek Nenek Eh, ngapain kamu pulang? Kurang ajar kamu ya Kamu lari dari tempat kerja itu kan? Sabar, Pak Suci kan baru pulang Hadiah ini udah bikin malu saya, Bu Kerja nggak becus, malah kabur lagi Eh, ngaku kamu Kamu nyolong duit pajikan kamu kan? Pak, beneran Pak Suci nggak nyuri uang itu Sumpah, Pak Kecil-kecil udah berani sumpah lagi Saya hajar kamu Sini kamu Pak, sabar Pak Masa Bapak nggak percaya sama anak sendiri? Mir Mak yakin Suci nggak nyuri? Kalau dia nggak nyuri Ngapain dia kabur dari rumah itu Dan nggak pulang-pulang? Hah? Ngapain? Amir Kasian Suci masih kecapean Kamu nggak boleh tinggal dalam rumah ini Bapak! Suci, kamu mau kemana, nak? Suci mau pergi lagi, Ibu Jangan, Ibu, mohon kamu jangan pergi Kalau kamu masih mau tinggal di sini Tidur di gudang sana Kamu tega Suci anak kandungmu sendiri Kenapa dia harus tidur di gudang? Supaya dia kabuk Saya nggak mau punya anak pencuri Kasian Suci Dia sendiri yang di gudang Dia pasti ketakutan Tidur di gudang Tidur di gudang Tidur di gudang Tidur di gudang Tidur di hurcu, kita harus tidur di gudang Kejauan Tidur di gudang Dan engeri Tidur di gudang Tidur di gudang Tidur di gudang Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya